Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Mr. Dika Hari ini kita akan belajar mengenai otot Apa itu otot? Otot adalah alat kerja aktif Sehingga bisa menggerakkan tulang-tulang Nah, berdasarkan jenisnya Otot dibagi atau dibedakan menjadi tiga Yaitu otot polos, otot lurid atau otot rangka Dan otot jantung Yuk kita bahas satu persatu dulu ya Dimulai dari otot polos Nah, otot polos ini bentuknya itu gelodong Nah, letaknya ada di usus, di peredaran darah, dan saluran kemi Nah, jumlah intisalnya itu satu di tengah Gerakannya lambat dan mudah lelah Nah, cara kerjanya Otot polos ini bekerja tanpa kesadaran otak Berikutnya, otot lurid atau otot rangka Nah, bentuknya itu silindris atau tabung Kemudian, letaknya pasti melekat pada rangka Kemudian, jumlah intisalnya Banyak atau multisel Gerakannya cepat dan mudah lelah Cara kerjanya Bekerja dengan perintah otak Kemudian, berikutnya adalah otot jantung Nah, bentuknya adalah silindris dan ada percabangan Nah, letaknya pasti di jantung Kemudian, jumlah intisalnya Satu ada di tengah Kemudian, gerakannya Bekerja terus-menerus dan tanpa istirahat Atau tidak membutuhkan istirahat Nah, kemudian Cara kerjanya adalah Cara kerjanya Bekerja di bawah Kesadaran manusia Nah, kita lanjut ke cara kerja otot Nah, yang pertama Gerak sinergis Artinya apa? Gerak selaras dari dua otot atau lebih Nah, otot-otot tersebut akan berkontraksi dan berlaksasi secara bersamaan Nah, contohnya adalah gerakan pada otot punggung dan otot leher Disini Kemudian, ada gerak antagonis Atau kebalikan dari sinergis Artinya, otot itu bekerja berlawanan Artinya, apabila satu otot itu berkontraksi Maka yang lain akan berlaksasi Contohnya adalah otot bisep dan otot trisep Nah, kita lanjut ke kelainan atau penyakit pada otot Yang pertama Stiff atau kaku leher Nah, ini diakibatkan karena gerakan yang secara tiba-tiba atau menghentak Ataupun salah gerak Kemudian, yang nomor dua adalah antrofi Yaitu, ototnya itu mengecil Melemah dan fungsi otot akan menurun Kemudian, hipertrofi Nah, ini lawannya dari antrofi Ototnya semakin besar dan semakin kuat Karena apa? Karena aktivitas yang terus menerus dan berlebihan Kemudian, ada tetanus Tetanus adalah kelainan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Kemudian, bagaimana cara merawat otot yang baik? Nah, yang pertama Menjaga berat badan Supaya berat badannya ideal Kemudian, nomor dua Hindari duduk terlalu lama Kemudian, perhatikan postur tubuh Nomor empat Konsumsi makanan yang bergisi Kemudian, jangan merokok Kemudian, ada olahraga secara teratur Nah, teratur ini dalam arti tidak berlebihan Ataupun tidak kurang Seimbang gitu ya Kemudian, lakukan pemenasan Atau stretching dan pendinginan sebelum dan setelah berolahraga Yang nomor delapan adalah Hindari olahraga yang berlebihan Demikian dari mister Kurang lebihnya mohon maaf Stay safe and stay healthy Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!